Halo sahabat setia Nagan Flower Gallery Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan cangkang telur untuk tanaman hias Prosesnya bagaimana dan apa manfaat dari cangkang telur untuk tanaman hias Ikuti ya teman-teman semuanya Ikuti dari pertama sampai selesai ya Ini yang pertama sekali cangkang telurnya kita cuci Lalu kita jemur supaya memudahkan kita untuk menghancurkannya seperti ini Kalau teman-teman mau blender juga boleh Seperti ini kita haluskan Setelah dicuci dijemur Sesudah dijemur kita giling seperti ini Kalau teman-teman mau blender juga boleh di blender Ini manfaatnya banyak sekali untuk tanaman hias kita Ya itu yang pertama sekali bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman hias kita Kita blender dengan halus atau kita haluskan seperti ini Ya boleh Dengan seperti ini deh Pakai talu juga boleh Pakai itu Jadi seperti ini aja kita giling sampai hancur Bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman hias kita ya Jadi banyak sekali manfaat cangkang telur ini Selain untuk pupuk kompos bisa juga dijadikan cangkang telur ini sebagai pencegah pembusukan tanaman ya Nah ini dia mencegah membusuknya akar atau membusuknya tanaman kita Jadi dengan kita anti dengan cangkang telur ini seperti ini Ya jadi manfaat selanjutnya yaitu bisa dijadikan untuk penangkal hama ya seperti semut cacing dan lain sebagainya Bisa kita atasi dengan cangkang telur ini Dengan cara kita taburkan tepung telur ini yang sudah kita hancurkan seperti ini Kita tabur ke dalam media tanam supaya terhindar dari cacing semut dan lain sebagainya ya Hama semua hama bisa kita atasi dengan cara seperti ini Kemudian manfaatnya lagi yaitu sebagai penangkal hama sudah ya tadi ya Jadi selanjutnya cangkang telur ini bisa jadi sebagai pupuk alami ya Ya karena di cangkang telur ini banyak mengandung nutrisinya untuk tanaman hias kita Jadi teman-teman jangan buang lagi ya kalau ada cangkang telur seperti ini ya Di blender kalau dalam jumlah banyak bisa kita blender aja biar cepat Jadi tepung tinggal kita tabur-tabur ke tanaman hias kita Boleh ya Nah itu dia Jadi manfaat selanjutnya yaitu sebagai penyubur tanah Ini bisa juga kita jadikan nutrisi untuk tanaman hias kita Untuk menyuburkan tanah atau menyuburkan media kita ya Tambahannya Manfaat selanjutnya untuk bisa jadi suplemen untuk akar ya Perangsang tumbuh akar juga bisa kita jadikan Apa namanya Suplemennya Dari cangkang telur ini banyak sekali manfaatnya Itulah yang sudah kita sebutkan tadi Dan banyak lagi manfaat yang lainnya Yang belum disebutkan mungkin teman-teman sudah tahu Manfaat cangkang telur Bisa juga dijadikan sebagai tempat benih Kalau sudah kita haluskan sehalus-halusnya Menjadi seperti pasir Bisa kita jadikan sebagai Apa namanya Wadah untuk menyimpan benih Kita tempatkan di dalam Itu ya Apa namanya Pot atau apapun Bisa kita jadikan Bulat telurnya Bisa kita jadikan sebagai tempat Ini ya Untuk menanam benih Cabai atau apapun Jadi banyak sekali manfaatnya Jadi buat teman-teman yang ingin Mencobanya boleh Buat seperti ini Atau teman-teman Mau memblendernya boleh Tinggal di blenderkan aja Jadikan seperti tepung Tinggal kita taburkan di tempat Pot atau media tanam kita Supaya tanaman hias kita menjadi Subur dan Cepat tumbuh ya Jadi ini dia Manfaat dari cangkang telurnya Demikian video kita hari ini Tentang Pemanfaatan cangkang telur Untuk tanaman hias kita Teman-teman boleh mengikutinya Jangan buang lagi Jangan buang lagi cangkang telur Teman-teman bisa Mempergunakannya Memanfaatkannya Untuk tanaman hias Supaya tanaman hias teman-teman Menjadi cantik dan Segar Ini menjadi juga suplemen Untuk tanaman hias teman-teman semuanya Jadi Untuk menaburkan Ini Bisa kita taburkan Seperti ini ya Nah seperti ini Kita taburkan di atas Media tanam kita Seperti ini Nah ini seperti ini Kalau jadi tepung juga boleh Ini untuk mencegah hama Ini dia Selesai Seperti ini aja Udah Udah jadi Sementara yang lainnya Bisa kita taburkan Lebih dan kurangnya Satu sendok Seperti ini Kalau teman-teman mau Dua atau tiga sendok Juga boleh Ini untuk mencegah Semut dan lain sebagainya Jadi Demikian video kita hari ini Jangan lupa Kunjungi selalu channel kami Dan jangan lupa Like, komen, share Dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya , making up Ini bisa